Hai, selamat datang kembali kembali ke channel, aku Steven Adrian Hari ini aku akan membuat sebuah video aku akan membahas dan mereview sebuah produk yang belakang ini sedang aku gunakan, yaitu ini ini adalah produk terbaru dari Scarlett ini adalah Scarlett Acne Facial Wash jadi kalau kalian tahu dulu kan Scarlett itu mau yang acne series mau punya Bradley Ever After itu semua sabunya cuma satu yang brightening facial wash, yang pink gitu kan jadi kamu tuh dibaksa gitu loh gak ada yang jerawat pun juga dipaksa pakai sabunya gitu, jadi sekarang mereka sudah melaunching produk yang acne facial wash, yang memang sabun muka yang menjadi pelengkap series yang acne seriesnya dari Scarlett juga jadi ini adalah produk terbarunya mereka, nah jadi dari claim dari si Scarlett acne facial wash ini adalah dia tuh bisa untuk melawan bakteri penyebab jerawat, kemudian dia juga bisa untuk membersihkan kotoran dari pori-pori kulit kita supaya menjadi lebih bersih dan tidak mudah berjerawat kemudian dia juga bisa untuk menenangkan jerawat yang sedang meradang serta dia juga bisa karena dia ada vitamin C nya juga dalam bentuk cleanser ya dia tuh bisa untuk mencerahkan kulit pula oke, jadi claim dari produk ini seperti itu kemudian kita akan bahas secara ingredients list nya produk ini sih oke, aku punya box nya yang pertama kita akan mulai bahas ingredients list nya dari produk ini kalau kalian pikir kayak oh produk ini Scarlett itu sulfate based kah atau gimana No, kalian salah produk ini sulfate free dia gak ada sulfatnya oke, jadi kita bisa tendang lah sulfat itu jadi dia sulfate free disini dia mengandung surfaktan nya ada loril glukoside sama sodium cocoil glisinat oke, serta dia ada kokamidopropyl betain nah, merupakan jenis surfaktan yang menurutku wow banget sih aku suka surfaktan yang jenis-jenisnya kayak glisinat ataupun teman-temannya karena dia itu kan ada komponen amino acid surfaktan sih ya berarti jadi dia itu surfaktan sih yang bisa dibilang sangat gentle dan dia itu tidak tidak mengganggu exit mental kulit tidak membuat kulit jadi lebih stripping atau apapun itu jadi enggak senderung dia itu lebih mild dan juga hydrating juga gitu loh dan dia juga ada loril glukoside aduh, surfaktan super gentle pula serta ada kokamidopropyl betain oke lah amfoteric surfaktan yang bisa dibilang ya kemampuan membersihkannya oke dan dia juga tidak mengiritasi kulit segitunya sih jadi secara surfaktan produk ini sebenernya bisa dibilang surfaktannya bagus banget oke untuk produk yang harganya 75.100 ml surfaktannya dia bukan sulfate based dan loril glukoside kemudian sodium cocoil glisinat bagus banget coi teman, bagus banget oke kemudian dia juga ada mengandung bahan aktif seperti ada vitamin C di sini dia ngomong vitamin C nya ada ascorbyl glukoside ya jadi vitamin C ascorbyl glukoside iya bisa mencerahkan kulit terutama untuk dark spot meskipun dia dalam bentuk cleanser ya jadi jangan terlalu berharap banyak dari kulitmu bekas jauh akan hilang dengan menggunakan sabun ya enggak gitu juga tapi secara overall dia bisa untuk membuat kulit kalian jadi lebih cerah lebih glowing lah kurang lebih seperti itu kemudian di sini dia juga ada lemon fruit water jadi ada lemon water di sini jadi lemon water juga once again diambil diambil ke arah vitamin C nya juga serta kalau kalian tau lemon tuh punya kemampuan antiseptik loh ya jadi ada lemon dan juga ada si tea tree tea tree leaf water nah lemon tea tree tea tree itu juga merupakan ya bisa dibilang mereka berdua kan essential oil ya sebenernya kalau dalam bentuk water itu berarti essential oil yang kadarnya itu rendah banget oke jadi tidak membentuk essential oil nya nah jadi si tea tree dan juga si lemon itu bisa untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawat sih secara overall jadi bagus juga kemudian di sini juga dia ada aloe vera extract jadi aloe vera kan kita tau lah ya dia hydrating dia juga soothing kemudian ya bagus lah untuk kulit dan juga tidak mengiritasi serta mampu untuk melembabkan kulit pula kemudian di sini dia juga ada ada salicylic acid nya oke dia ada salicylic acid nya wow jadi dia di sini ya ditambahkan salicylic acid ya dalam produk ini kok gak ditulis ya sama mereka padahal you can put salicylic acid di sini karena yang membuat dia berbeda adalah dia ada salicylic acid nya jadi salicylic acid kan merupakan beta hydroxy acid ya yang dia oil soluble jadi dia tuh bisa untuk ya bisa untuk mengeksfoliasi kulit lebih sedikit lah ya maksudnya bisa untuk sedikit mengeksfoliasi kulit secara ringan jadi mampu untuk mengurangi penyumbatan pada pori kemudian mampu untuk melawan bakteri penyebab jerawat kemudian dia juga bisa untuk mencegah tubuhnya jerawat serta membantu untuk meningankan peradangan jerawat aduh aku kayak setengah sadar well kemudian dia juga ada bivida ferment lisat oh iya bivida ferment lisat iya bivida ferment lisat jadi merupakan sebuah probiotics yang bivida ferment lisat tuh biasanya di produk yang high end kalau kamu tau jadi Estée Lauder kemudian Lancome itu pakai bivida ferment lisat dan bivida ferment lisat tuh merupakan sebuah bahan yang aku suka banget kenapa? itu bahan mahal siapa yang gak suka ya kan itu very soothing very hydrating kalau dibaca di jurnal itu juga dia ada kemampuan anti aging nya pula bisa untuk membantu untuk menghambat MMP kemudian mencerahkan kulit mengurangi sensitivitas pada kulit jadi ya bagus banget lah kalau begitu kamu bivida ferment lisat tuh sudah kayak holy grill gitu loh jadi secara overall ingredients dia bagus pula serta disini dia juga ada kelopak-kelopak ini kelopak apa aku gak tau tapi lucu gak sih ada kelopak-kelopaknya dan disini juga dia ada dia ada bulir-bulirnya seperti ini ada butiran scrub kayak gini cuma to be honest gak kerasa di aku jadi dia tuh butiran scrubnya yang memang kecil ya dan dia harusnya sferis ya harusnya sferis jadi harusnya bulet sempurna karena dipakai juga gak ada kesan kayak kasar gitu gak biasanya kan yang asferik itu kan yang aduh yang kasar ya dia tuh sferis sih bentuknya jadi gak mengiritasi pula untuk teksturnya produk ini kita akan mulai membahas teksturnya juga teksturnya tuh seperti ini jadi it's like a gel cleanser yang bisa kalian lihat sebenernya gel cair gitu untuk baunya yang pertama kali aku cium bau lemon sih jadi bau lemonnya yang paling kecium kemudian ada kayak bau titrinya lewat gitu loh jadi secara overall baunya aku suka sih baunya aku suka somehow baunya tuh kayak apa ya kayak kamu masuk ke tempat refleksologi oke kalau kamu masuk ke tempatnya refleksologi baunya kayak gitu jadi baunya enak menurutku dan tidak overwhelming baunya tidak kenceng yang sampai apa ya sampai over power gitu enggak baunya masih sopan lah kayak permisi lewat gitu loh jadi baunya enak pula nah aku udah pake produk ini kan aku pake di mukaku kalian tau lah kulitku tuh memang combination oily dan juga sangat sensitive oke aku punya oily skin disini dan aku juga kulitku gampang banget berjerawat oke nah produk yang gak cocok di aku misalnya gak cocok atau apa akan langsung kelihatan karena ada rasa panas kok di kulitku karena i have a really 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 sensitive skin dan aku udah pake produk ini dan to be honest bagi kamu yang eh penasaran gitu ya gak ada rasa panas loh which is kinda surprising loh misalnya produk yang sabun aku gak cocok aja langsung kelihatan panas sedangkan produk ini tidak menyebabkan rasa panas pada kulitku yang super sensitive ini jadi secara overall untuk aku emm pemakaian di aku enak ya jadi dia itu ada kesan dia itu ketika kamu bersihkan ya kamu bilas ada kayak kamu kasih gel cleanse terus kamu kasih slip muka terus kamu bilas dia itu gak sampai yang licin banget tapi gak keset juga jadi dia itu lembab hydrated dan kesannya itu karena lembab ya kesannya itu glowing gitu jadi kesan pake produk ini menjadi kulit kamu jadi lebih glowing juga serta bisa untuk juga pertumbuhan jerawat memang aku bakalan ini gak terlalu berjerawatan cuma ya secara overall ya tidak mengganggu kulitku yang super sensitive ini pula nah itu yang sudah aku bilang tadi jadi scarlet acne facial wash ini merupakan sebuah produk tambahan yang jadi complimentary untuk produk acne series scarlet sebelumnya seperti ada acne serum maupun ada acne day cream dan juga acne night cream jadi kalau kalian menggunakan produk ini ya dia sebagai sabun muka kalian saja sih first first step ya untuk kalian cuci muka setelah selesai kalian bisa menggunakan toner ada acne essence toner seingatku kemudian bisa pake acne serumnya kalian mau pake day cream kalau misalnya kalian mau pergi pake hari pagi hari pake yang day cream kalau malam hari kalian bisa pake yang night cream pula jadi ini merupakan pelengkap rangkaiannya acne series dari scarlet dan penggunaan produk ini membawa kulit kalian menjadi lebih bebas jerawat lebih glowing juga karena banyak bahan prakteninya pula jadi bagi kalian mau mencoba i highly recommend this kalian bisa taruh di bawah terima kasih